Hipertensinya juga ada hipertensi tapi hipertensinya terkontrol. Artinya dia ada riwayat hipertensi dulu tapi mungkin karena penggunaan medikasi jadi sudah tidak terjadi hipertensi lagi. Untuk tanda vitalnya semuanya normal kecuali kelihatan di sini IMT-nya adalah 31. IMT-nya 31 berarti pasiennya obesitas karena kalau misalnya dari standar WHO lebih dari 27, IMT-nya itu adalah sudah masuk obesitas 1. Terus data lainnya satu tahun onset nyeri lutut anterior kanan. Jadi ternyata pasien sudah punya riwayat nyeri lutut anterior bagian kanan sudah setahun. Terus waktu di X-ray satu tahun yang lalu tidak ada abnormalitas yang terdeteksi. Jadi lututnya normal-normal saja. Tapi ternyata waktu dicek pada pemeriksaan ronsen terbaru ditemuin sisi medial lebih menyempit dibandingkan sisi lateral. Jadi sisi bagian lutut yang bagian medial yang dalam lutut itu, itu sudah mengalami penyempitan. Pada kunjungan dokter direkomendasiin buat minum parasetamol sangamana proxen, itu obat untuk mengurangi nyeri dan inflamasi, terus juga dirujuk ke fisioterapi. Ini kalau dilihat bagian yang tangan yang saya lihat. Identitas pasien sama semua ya, kurang lebih sama semua. Jadi kita skip. Nah terus kita lanjut ke assessment. Kalau assessment, assessment itu dibagi jadi dua. Yaitu assessment subjektif dan juga assessment objektif. Assessment subjektif itu fokusnya adalah kekeluhan-keluhan atau riwayat penyakit pasien. Karena sifatnya subjektif, berarti kita tanyain langsung ke pasiennya, atau bisa kita tanyakan ke keluarga dekat, atau misalnya kalau dia punya perawat, ke perawatnya. Sedangkan kalau yang assessment objektif, karena namanya objektif, berarti pasti menggunakan pengukuran. Seperti itu. Jadi ada alat ukur yang bisa digunakan, atau istilahnya kalau dari assessment objektif itu, yang melihat adalah kita. Jadi bukan dilihat dari pasien, tapi dilihat dari kacamatanya kita. Anamnesis dulu. Dari anamnesis, anamnesis itu masuk assessment subjektif ya. Ada keluhan utama, nyeri jerak, sedih lutut sejak 2 bulan. Terus nyerinya itu muncul saat dia beraktifitas ataupun bekerja. Lewat keluhan sekarang, tadi sudah disebutin beberapa contohnya. Dan ada tambahan lagi. Ini biasanya adalah yang warna biru, ini adalah salah satu tanda dan gejala dari pasien OA. Untuk pasien OA, tidak ada tes spesifik yang mendiagnosis bahwa seorang pasien itu kena OA. Jadi tidak ada tes spesifik. Kalau misalnya mungkin kalian sudah belajar mengenai frozen shoulder, atau misalnya low back pain, misalnya frozen shoulder. Kalau misalnya kalian cek gerakan shoulder-nya, misalnya external rotasi lebih terbatas daripada abduksi dan internal rotasi, berarti dia frozen shoulder pola kapsuler, misalnya gitu. Atau kalau di low back pain, misalnya kita ngecek pasien SLR positif, bragard positif, neri positif, berarti pasiennya kena low back pain at causa adanya gangguan pada akar syarafnya, misalnya gitu. Tapi kalau di OA, tidak ada tes spesifik yang mendiagnosis bahwa pasien tersebut terkena OA. Jadi untuk OA ini, kita mendiagnosisnya melewati observasi dan juga dari keluhan pasien, atau tanda dan gejala pasien. Tanda dan gejalanya salah satunya adalah adanya krepitus, atau suara krek saat menggerakkan sendi, terus nyeri saat bergerak atau beraktifitas, biasanya aktivitas-aktifitas yang dia menumpu di satu posisi yang lama. Entah itu berdiri, naik turun tangga, jongkok, kalau biasanya kena di mana? Osteoartritis lumbal, di lumbal yang kena ketika pasien duduk lama, atau pasien membungkuk, itu biasanya pasien merasakan nyeri. Kalau di hip atau di knee, biasanya pas posisi pasien berdiri, atau duduk keberdiri, itu biasanya dia mengalami nyeri. Jadi kita bisa interpretasikan di situ, oh kok ini kayaknya tanda-tanda OA ya. Keterbatasan gerakan knee, fleksi, dan ekstensi. Nyeri tekan sekitar garis sendi, media lateral, dan posterior. Terus untuk riwayat penyakit dahulu, tidak ada riwayat penyakit dahulu yang berhubungan langsung dengan OA. Kecuali OA-nya adalah OA sekunder. Misalnya kayak adanya obesitas. Nah kalau obesitas itu berhubungan dengan tadi tumpuan di lututnya semakin besar, sehingga bisa menyebabkan terjadinya OA. Hipermobilitas sendi atau instabilitas. Kalau seseorang dia itu sering trauma, terus sendinya juga mengalami instabilitas, biasanya akan lebih sering terkena OA, karena otot-otot di sekitar sendinya juga mengalami kelemahan. Malposisi sendi, valgus atau valrus. Kalau valgus atau valrus, jadinya bentuk tulangnya tidak simetris atau tidak pada posisi anatomi netral. Jadi salah satu bagian ada yang menyempit, salah satu bagian ada yang ngebuka. Maka dari itu bisa menyebabkan terjadinya OA. Cedera sebelumnya pada sendi. Jadi bagian permukaan sendi, kalau di OA itu biasanya yang rusak pertama adalah kartilagunya. Kartilagu itu adalah permukaan sendinya. Jadi ketika permukaan sendinya sering kegesek, jatuh mungkin karena jatuh mungkin, atau karena ketabrak, atau misalnya ketekling, kalau di kasus-kasus olahraga, itu bisa membuat pasien bisa terkena OA. Makanya kadang pasien OA itu nggak melulu usianya 40 atau 50 tahun ke atas. Kadang usianya 30, 30 tahunan itu juga bisa terkena OA. Apalagi yang dulunya atlet-atlet kontak. Atlet-atlet kontak itu berarti atletnya itu dia banyak-banyak kegiatan tabrakan fisik gitu. Kayak pemain basket, sepak bola, misalnya seperti itu. Imobilisasi lama, riwayat keluarga, terus efek penyakit metabolik seperti diabetes. Jadi kalau dia pasien ada diabetes, oh mungkin OA-nya disebabkan karena tadi dia diabetesnya tadi. Kegiat psikososial dan pekerjaan dihubungkan dengan aktivitas, kegiatan, dan juga partisipasi pasien sehari-hari. Dia kerjaannya apa? Terus kalau dia bekerja, misalnya ini kalau bekerjanya sebagai administrator kantor, mungkin seringnya adalah duduk. Kalau bekerja sebagai guru, mungkin seringnya berdiri. Jadi kita bisa memperkirakan, wah kalau misalnya dia berdiri, harus berdiri terus menerus, pasti faktor resikonya berlipat. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang nggak berdiri. Misalnya kayak gitu. Terus pasien itu mengikuti beberapa organisasi dan berperan aktif sebagai ibu rumah tangga. Kalau di rumah yang aktif ngerjain siapa? Terus kondisi rumah kayak gimana? Apakah mendukung pasien? Atau justru malah memperparah kondisi pasien? Misalnya ternyata di rumah itu rumahnya tingkat 2. Terus pasiennya, kamarnya ada di lantai 2. Jadi dia harus sering naik turun tangga. Nah, itu bisa bikin si pasien tersebut makin parah kondisinya. Halnya kayak gitu. Terus pemeriksaan fisik, tadi udah. Pemeriksaan umum atau objektif. Nah, ini kita masuk ke asesmen objektif. Yang pertama adalah inspeksi. Untuk inspeksi ini, ada statis dan juga dinamis. Kita bisa lihat statis lokasi nyeri, di mana posturnya seperti apa. Kalau misalnya kakinya jatuh ke dalam, membentuk baris siku-siku ke dalam, atau berbentuk X, itu berarti valgus. Kalau ngebuka, kayak ngebenggang gitu, jadi lututnya kayak nggak nempel. Itu masuknya adalah O atau valgus. Terus deformitas adanya lekleng diskrepansi. Jadi panjang tungkanya berbeda antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Tanda inflamasi, bengkak atau merah, kalau misalnya ada, berarti dia lagi reaktif. Tanda-tanda inflamasi itu apa aja sih? Ada kalor, hangat, rubor, kemerahan, dolor, nyeri, tumor, bengkak, fungsionalisya, penurunan fungsional. Ini diingat terus ya, karena biasanya akan selalu muncul di kondisi-kondisi MNB. Jadi kalau misalnya apalagi di cedera akut, biasanya sering muncul tanda-tanda inflamasi ini. Kalor, hangat, jadi suhunya berubah, suhu lokalnya berubah, terus rubor, kemerahan, nggak selalu kemerahan, kadang bisa kebiruan atau ungu, terus dolor, nyeri, pain, terus tumor, tumor, swelling, odem, itu sama aja, itu adalah bengkak. Fungsionalisya adalah penurunan kemampuan fungsional. Berarti kalau di sini, kemampuan fungsional lutut adalah fleksi dan ekstensi. Terus kalau dilihat dari inspeksi dinamis, ada gate analysis, dan juga ada evaluasi posisi. Kalau gate analysis, biasanya kita melihat apakah pasien datang pakai alat bantu atau nggak. Semakin alat bantunya kompleks, berarti keseimbangan, koordinasi, kemandirian pasien berkurang. Misalnya gini, ada pasien datang ke kalian, yang satu pakai tongkat, tongkat yang satu titik doang, yang satunya lagi pakai walker. Nah, kita bisa interpretasikan di sini, atau ngambil kesimpulan, nah istilahnya, orang yang jalannya pakai walker, itu keseimbangan, koordinasi, atau mungkin kemandiriannya, lebih jelek dibandingkan dengan orang yang pakai tongkat. Karena kalau pakai tongkat, itu lebih, challenge-nya lebih tinggi dibandingkan kalau pakai walker. Dan kalau pakai walker, tumpuannya pasti paling banyak di walkernya. Seperti itu. Terus, apakah waktu pasien datang, dia kakinya, lihat fase stand sama fase swing. Biasanya, pasien-pasien OAP punya kecenderungan, bagian kaki yang sakit, itu tidak ditumpukan, sehingga sedikit diangkat ketika berjalan. Lebih mengangkat dibandingkan kaki yang lain. Nah, itu adalah yang namanya antaljigil. Terus, lututnya mungkin punya kecenderungan, apa ya namanya, fase swing-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan fase stance-nya. Terus, evaluasi posisi saat mau berdiri, mau duduk, mau tiduran, gimana sih pasien tersebut melakukan gerakan-gerakan itu. Terus, palpasi. Di palpasi ini, kita cek tanda-tanda inflamasi, jika ada berarti menunjukkan ekserbasi atau aktualitas tinggi. Terus, kenapa kalau misalnya aktualitasnya tinggi? Berarti pasien biasanya lagi dalam kondisi nyeri banget. Kalau udah lagi kondisi nyeri banget, kita mau kasih intervensi yang bentuknya eksersis, biasanya pasien akan sulit untuk melakukan, karena kalau eksersis, terus ada pain atau nyeri, itu tidak terlalu direkomendasikan, karena akan menyebabkan nyerinya biasanya lebih parah. Seperti itu. Mungkin sebelumnya perlu dikasih tense, atau mungkin sebelumnya dikasih ice cold therapy untuk mengurangi nyerinya. Terus, plasma atau nyeri tekan biasanya ada di bagian otot-otot. Nah, otot-otot yang terganggu, biasanya otot apa saja? Ada hamstring, popliteal muscle, fastus medialis, oblique, terus iliotibial band. Biasanya, biasanya yang nyeri ini adalah otot-otot yang dia menjaga stabilisasi dari lutut. Jadi, kalau hamstring, bagian, kalau misalnya kalian ada saudara yang kena OA, coba cek bagian hamstring atau otot poplitealnya. Jadi, otot yang ada di belakang lipatan lutut atau di bawah paha itu, biasanya ada yang bagian yang menonjol. Nah, itu adalah terjadi tightness atau hipertonus pada bagian hamstring dan juga popliteal muscle-nya. Biasanya efek muscle imbalance. Jadi, karena pasien ada di satu posisi tertentu atau mungkin karena pasiennya itu sudah muncul fibros, karena nyeri atau spasmanya sudah terlalu lama, misalnya seperti itu. PFGD, kita cek kemampuan gerak pasien baik dari gerakan aktif, pasif, ataupun resisten. biasanya kalau kita ngecek atau asesmen pasien kan inspeksi palpasi perkusi atau sekulasi. Cuman kalau di kasus OA atau mungkin MNB, biasanya rata-rata adalah inspeksi palpasi dan PFGD atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. untuk gerakan aktif ini kita cek bandingin kanan sama kiri. Normalnya berapa sih? Harus hafal ROM normal ya. Misalnya nih, ROM normalnya fleksi berapa? 120 sampai 135. Kalau perbedaan 5 derajat itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai beda 30 sampai 40 derajat itu berarti sudah ada perbedaan. Arom ekstensi 0 derajat untuk lutut. Sebenarnya kalau di lutut, kalau di beberapa buku disebutkan adanya internal sama eksternal rotasi dari lutut. Tapi karena dia kurang dari 5 derajat dan tidak fungsional makanya biasanya tidak disebutkan. Fokusnya biasanya cuma kegerakan fleksi dan juga ekstensi. Terus resistif di resistif biasanya kita ngecek adanya gangguan otot gangguan otot atau tidak otot ataupun tendon atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata waktu kita resistif pasien bilang ada nyeri terus nyerinya apalagi di akhir gerakan berarti biasanya kemungkinan ada tightness spasme kontraktor atau mungkin ada trigger point nyeri di bagian otot tertentu. Terus anvil anvil itu biasanya buat mengecek jaringan lunak di sekitar sendi lututnya. Kalau soft berarti nggak apa-apa normal. tapi kalau misalnya ternyata hard anvil atau springy anvil berarti abnormal. Misalnya kalau springy anvil itu artinya adanya tightness di hamstring. Jadi kalau springy itu kita yang menggerakkan pasien ke arah gerakan pasif pasif ekstensi lutut terus ketika pasif ekstensi lutut ada yang menahan nah itu berarti springy ekstil. Ini data penunjangnya contoh data penunjangnya. Bisa dibedain yang bagian kanan sama kiri beda ya. Yang kanan bagian medialnya ini lebih menyempit dibandingkan bagian yang kiri. Jadi ini ada join space atau ruangan sendinya yang ini dan itu. Oke, terus pengukuran khususnya apa? Ada pas, kalau pas semuanya udah ngerti ya. Terus tes spesifik. Tadi saya bilang tidak ada tes spesifik untuk menegakkan diagnosis dari OA. Terus ini buat apa? Ini biasanya kita menegakkan hipotesis yang lain. Jadi selain OA apakah ada gangguan pada jaringan lunak yang lain? Misalnya kita ngecek balot temen sama fluctuation itu buat ngecek apakah ada pembengkakan di bagian sekitar sendi lutut. Terus ada McMurray sama apply itu buat ngecek meniscusnya juga ada robekan atau gangguan atau tidak. Lahman sama anterior tes itu untuk mengecek apakah adanya cedera pada ACL sedangkan kalau posterior grawer tes itu untuk mengecek adanya robekan pada posterior kerusiatan ligamen atau tidak. Falgus buat medial kolateral ligamen falerus tes buat lateral kolateral ligamen. Jadi mungkin kalau kalian ada materi tentang pemeriksaan tes spesifik atau mungkin pemeriksaan lutut mungkin bisa dicari tahu tes-tes spesifik yang lain. Misalnya overtest buat iluartigial band syndrome, patelar gerintest buat patelosemoral pain, kayak gitu. Terus misalnya resisted hamstring itu buat ngecek apakah hamstringnya mengalami tightness atau tidak. Terus drop mid-test itu buat ngecek apakah kuadrisatnya mengalami kelemahan atau tidak. Misalnya kayak gitu. Apakah semuanya dilakuin? Tidak harus semuanya dilakuin. Cukup sesuai dengan penalaran kalian. Misalnya kalian ketemu pasien, pasiennya itu pas dia narik naik turun tangga, pasien merasakan narik. Terus waktu dia berjalan turun dari mobil pasien juga ngerasai nyari. Tapi waktu dicek dironseng tidak ada seperti osteofit atau tulang yang muncul. Penyemperitan senti juga tidak ada. Terus penyariknya karena apa? Terus kalian ingin tahu kalau tanda dan gejala gangguan meniskes salah satunya adalah kalau dikasih tekanan dan rotasi pada lutut dia mengalami nyari. makanya kalian pengen negakin diagnosis pakai tes McMurray sama tes Aplay O ternyata positif O berarti setelah OA pasiennya ini juga ada robekan meh miskas misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus semua dilakuin tapi sesuai dengan kondisi pasien. Tes fungsional berhubungan dengan gerakan fungsional squat balance single extend ini kalau di OANI kalau misalnya kasusnya mungkin di OAHIP atau LUMBAL gerakan-gerakan seperti wall squat duduk terus duduknya itu duduk ongkang-ongkang ataupun duduk slonjoran itu mungkin butuh di cek juga. Terus alat ukur untuk evaluasi ini beberapa contohnya jadi misalnya kalian pengen mengevaluasi pertemuan pertama sama ke tujuh ada ada bedanya enggak sih gitu misalnya intervensi pertama sampai keempat terus dari intervensi keempat sampai ke delapan kalian pengen ngecek kemampuan fungsionalnya bertambah atau enggak mungkin bisa pakai Canadian Occupational Performance Measure pengen ngelihat nyerinya mungkin bisa pakai disability and osteo sorry yang ini injury and osteo arthritis outcome score terus pengen beberapa kasus OA dia harus dioperasi dan diganti sendi lututnya jadi mungkin alat ukurnya bisa berbeda dia pakai yang Oxford knee score jadi setelah kalau misalnya OA-nya udah parah udah grade 4 jadi kalau udah parah udah grade 4 udah penyempitan gerakan apapun sakit tapi pasien life expense apa sih perkiraan hidupnya masih panjang maka biasanya dokter menyarankan untuk dilakukan TKR atau total knee replacement terus kita pengen ngecek evaluasi intervensi yang diberikan kayak gimana bisa pakai Oxford miskor misalnya kayak gitu ini juga gak harus dilakuin semua cukup salah satu saja itu sudah bisa mewakili terus diagnosis medisnya adalah osteoarthritis diagnosis ICF berdasarkan impairment functional limitation dan partisipasi restriction impairment itu ada banyak semua yang berhubungan dengan gangguan struktural itu masuknya ke impairment nyeri diam nyeri diam dan nyeri gerak kekakuan tightness spasme odem tanda-tanda inflamasi kelemahan otot hipertonus otot hipotonus otot atrofi itu semua masuk ke dalam impairment dan itu tadi beberapa contoh gangguan di kasus-kasus soal jadi kadang ada atrofi kadang ada hipotonus ada muscle imbalance biasanya quadricepnya lemah quadricepnya lemah hamstringnya terlalu tight atau terlalu sebenarnya bukan terlalu kuat sih tightness tightness itu tidak tidak sama dengan kuat cuman apa ya tightness itu terjadi pemendekan cuman supaya lebih gampang mengingatnya kalau quadricepnya kelemahan sedangkan satunya lagi yang hamstringnya mengalami terlalu kuat gitu tapi bukan kuat dalam artian sehat atau normal fungsional 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 berhubungan dengan kemampuan fungsional kayak tadi gangguan saat dia berjalan terus sholat terus juga tadi bekerja naik motor itu pasien merasakan nyeri kayak gitu partisipasi restriksi berhubungan dengan kemampuan pasien dengan lingkungan luar jadi toleransi kerjanya menurun pasien gak bisa ikut organisasi gak bisa ngobrol sama tetangga gak bisa ikut kegiatan A, B, C, D, E kayak gitu itu termasuk partisipasi restriksi ini codingnya kalau dari ICF browser bisa dicari satu-satu manajemen fisioterapinya ada banyak jadi tergantung nanti kita manajemennya fokusnya kemana mengurangi nyeri kah mengurangi tanda-tanda inflamasi kah atau pengen meningkatkan atau menjaga R.O.M cuman biasanya disini kenapa yang memperkuat otot-lotut saya block karena dari jurnal-jurnal terbaru untuk pasien O.A pasien itu sering terjadi rekuren injuri jadi pasien sering datang ke kita dengan gejala yang sama jadi misalnya kita Januari ketung pasien A terus oh udah tuh nyerinya berkurang pasien udah bisa balik aktivitas lagi tapi lima atau enam bulan lagi mungkin pasien bisa balik ke kita dengan gejala yang sama karena kalau di kasus O.A dia itu termasuk degeneratif jadi tingkat kesembuhannya itu sangatlah kecil atau bahkan sebenarnya kalau dari obat tidak ada maka dari itu biasanya kita lebih banyak ke arah maintenance atau mengurangi gejala-gejalanya nah salah satunya untuk mengurangi gejala-gejalanya adalah kita memperkuat otot stabilisator di lutut kalau otot-ototnya dipuatin maka tumpuan di lututnya gak akan terlalu besar dan itu bisa meningkatkan threshold atau ambang batas nyeri pada pasien jadi pasien lebih apa ya lebih kuat atau gak gampang ngerasa nyeri seperti itu ini contoh manajemen fisioterapinya jangka pendek dan juga jangka panjang biasanya kalau jangka panjang kita lebih ke arah maintenance dari hasil yang manajemen jangka pendek jadi misalnya jangka pendek kita udah berhasil ngurangin fas ya berarti jangka panjangnya kita menjaga supaya fasnya gak naik lagi terus tambahin edukasi edukasi nyeri itu penting buat pasien OA low back pain frozen shoulder karena biasanya nyerinya itu sering muncul seperti itu intervensinya contohnya apa ada manipulasi ada manipulasi bisa pakai mobilisasi patela mobilisasi terima kasih Terima kasih. 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 mobilisasi bagian tibia ke arah femor. Kita bisa lakuin mobilisasi dari tibia ke arah femor. Terus bisa dilakuin krayoterapi. Kalau krayoterapi itu sebenarnya semua terapi dingin bisa disebut dengan krayoterapi. Kalau pakai alat, alatnya bentuknya kayak gini. Kalau pakai alat, dosisnya berbeda. Biasanya 2-3 menit di satu titik. Jadi alatnya itu dia ngeluarin uap dingin. Jadi kita nggak perlu nyiapin es batu, tapi langsung bisa pakai uap dingin seperti ini. Kalau nggak ada, bisa pakai manual, pakai es pack, cold pack, atau es batu dimasukin ke handuk, terus ditaruh di bagian yang mengalami inflamasi. Jadi ice pack-nya atau krayoterapi-nya tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi. Terus QSE dan HSE. Jadi pasien misalnya datang ke kalian, kondisinya baru awal-awal gitu. Kalau masih awal mungkin dia mengalami nyeri, lagi males gitu misalnya untuk eksersis. Bisa dikasih isometric eksersis terlebih dahulu. Misalnya quadricep setting eksersis, mungkin semuanya udah pernah nyoba. Jadi bagian lututnya diluruskan seperti ini. Karena untuk quadricep ya, quadricep kan buat ekstensi lutut. Jadi lututnya ditekan ke bawah. Ditahan selama 8-10 detik atau selama 15 detik. Terus nanti dilakuin 3 kali repetisi, 3 set. Misalnya kayak gitu. Kalau untuk hamstring, berarti knee-nya harus difleksikan. Terus tumisnya di ditekan ke bawah. Next adalah stretching. Stretching-nya untuk otot-otot yang tadi saya bilang mengalami tightness. Misalnya buat otot iliapsoas, buat otot vastus medialis oblique-nya. Seperti ini misalnya stretching-nya. Bakal lebih kerasa kalau stretching-nya dinaikin seperti ini. Jadi kita kaki-kaki terapis naik ke atas back, terus kita tahan paha pasien seperti ini. Karena kalau kayak gini, otot iliapsoas, otot rectus femorius-nya juga ke stretch. Kalau yang kayak gini, biasanya cuma grup otot vastus-nya doang yang ke stretch. Terus hamstring stretch, hamstring melewati sendi lutut dan juga sendi hip, makanya hip-nya harus flexi, knee-nya harus extensive. Terus ini untuk stretching insercio dari grup otot vastus medialis. Jadi ini ditarik ke bagian bawah, inferior, ini ditarik ke bagian kranial atau kepala. Ini stretching gastroc. Karena bisa dilihat di sini, ankle-nya diminta untuk dorsiflexi, sedangkan gastroc-nya dijauhkan dari achilles-nya, berarti ini untuk stretching gastroc-nya. Karena kalau gastroc fungsinya adalah untuk pantar refleksi. Ini contoh lainnya dalam posisi terlentang. Next adalah static cycle. Untuk static cycle atau sepeda statis, itu direkomendasikan buat pasien-pasien OOA. Jadi kayak sepeda statis, jalan kaki, treadmill, hidroterapi, pilates, yoga, eri pilates, itu juga, eh sorry, eri yoga, itu juga disaranin buat pasien-pasien dengan OA lutut atau OAHIP. Karena tumpuan ketika melakukan eksersis tersebut tidak terlalu banyak. Jangan disaranin pasien yang udah OAH grade 2 atau grade 3, atau 4 malahan, itu latihan-latihan eksersis atau senam kayak zumba, HIIT, aerobik eksersis yang isinya loncat-loncat. Karena yang ada pasien akan bertambah buruk kondisinya. Terus ini contoh latihan fungsional yang lain, bisa pakai terabend, kursi, bisa pakai tangga. Intinya adalah kita menguatkan dan juga kita men-stretch otot-otot yang mengalami tightness. Seperti itu. Ini contoh yang lain, biasanya ini dipakai buat pasien yang dia dulunya atlet. Terus dia masih muda, usia 30 atau 40 tahun, jadi bisa dikasih intervensi untuk agility atau kelincahan. Pasiennya lansia, mungkin kita perlu nambahin latihan-latihan buat mencegah pasien untuk jatuh. Modalitas di OA bisa pakai apa saja? Bisa pakai TENS, US, SWD, MWD, SWT, IR, cryo. Balik lagi ke tujuan utama kita, mau untuk tujuannya lebih kemana. Misalnya kalau TENS berarti mengurangi nyeri. SWD mungkin buat mengurangi inflamasi atau mengurangi otot yang tightness. Apalagi US buat mengurangi fibros atau otot yang tightness juga. ESWT juga sama, mungkin hampir sama kayak US, mengurangi inflamasi ataupun mengurangi tightness pada otot-otot di sekitar lututnya. Kalau TENS, kita bisa, kalau dari jurnal bisa pakai high frequency sama low frequency. Cuma di sini saya lebih menyarankan pakai yang high frequency. Karena kalau high frequency, kadang-kadang pasien kaget kalau baru awal-awal. Mungkin kalau pasien sudah sering datang ke visio, bisa pakai yang low frequency. Tapi kalau baru datang awal, mungkin yang pakai yang high frequency, dosisnya itu sekitar, ini kan lebih dari 50 ya, kalau high frequency. Tapi yang disarankan untuk kasus OA, mungkin sekitar 60 Hz sampai 150 Hz. 60 Hz sampai 150 Hz. Seperti itu. Ini contoh dosis yang bisa diberikan. Seperti ini. Ini yang high frequency. Ini yang low frequency. Elektrodenya bisa dipasang satu-satu gini. Kalau cuma dua elektrodenya, kalau ternyata punya empat elektrodenya, mungkin bisa dipakai seperti ini. Begitu. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Intan ada? Teguh? Ibu, mohon maaf Bu untuk Teguhnya, dia lagi di tengah laut Bu, pulang kampung. Naik kapal dia Bu. Nova? Hadir Ibu. Rahmawati? Hadir Ibu. Hatika? Hadir Ibu. Alia? Dina? Alia sama Dina enggak ada? Syafa? Syafa? Syafa juga enggak ada? Iya Bu, hadir. Siapa yang hadir? Syafa, Bu. Revanza? Kita akan sering ada? Ada Zilan? Hadir Bu. Hanifah? Hadir Bu. Ilyas? Hadir Bu. Ibu mohon maaf intan hadir oke ada pertanyaan sebelum kita tutup ya mm-mm mm-mm oke kalau untuk good question kalau nggak ngeliat langsung emang biasanya agak susah jadi kalau untuk RA sama OA yang membedain itu kalau OA tadi kan kenanya di sendi-sendi besar sedangkan kalau RA kenanya itu biasanya di sendi-sendi kecil jadi kayak ibu-ibu jari jari-jari kuku itu biasanya yang sering terkena reumatoid artritis terus biasanya kalau reumatoid artritis dia ekstrabasinya lebih sering dibandingin OA which mean sendi-sendi di jarinya sering mengalami inflamasi jadi Lydia coba cek jarinya kayak bengkak-bengkak terus kayak mengkilat gitu nggak sih kalau dia bengkak terus kayak agak mengkilat gitu kemungkinan dia juga kena RA kadang sebenarnya dokter tahu kalau itu adalah reumatoid artritis cuman kadang diagnosis di diagnosisnya itu seringnya ditulisnya adalah artritis atau OA jadi disebutnya itu kayak cuman radan sendi atau artritis saja gitu dan itu bisa mungkin OA bisa RA karena kalau misalnya melihat dari apa sih namanya kayak gejalannya hampir sama dan gangguannya juga hampir sama pengobatannya pun biasanya juga kurang lebih hampir sama terus selain itu yang membedakan kalau OA ada kekakuan di pagi hari RA juga ada cuman kalau RA notabene lebih lama jadi 2 jam dia yang ngerasa kaku di pagi hari kalau OA biasanya cuman 15-30 menit terus digerakin balik itu pasien udah bisa menggerakkan secara normal tapi kalau tapi kalau misalnya pasien-pasien RA dia itu sampai nunggu harus nunggu 1-2 jam supaya sendi-sendinya lebih fleksibel ketika digerakkan misalnya seperti itu lead nah itu biasanya kalau yang got artritis itu gak bisa apa ya susahnya adalah disitu jadi kita gak bisa gak bisa gak bisa membedakan secara kalau kita low back pain kan kita ada tes spesifiknya ya tapi kalau misalnya kayak kasus-kasus rheumatoid artritis atau misalnya kasus got kita gak bisa membedakan terlalu detail bedanya di bagian mana biasanya bedanya adalah cairan di dalamnya cuman kita kan gak bisa gak bisa ngecek cairan di dalamnya seperti apa ya kita cuman bisa ngecek ada gak sih cairan di dalam kayak gitu cuman kita gak ngerti apakah ini lebih ke arah goat ataukah ke yang RA rheumatoid artritis karena kalau di goat sendiri kalau misalnya di goat sendiri dia itu juga ditandai dengan adanya nyeri kemerahan terus ada tenderness oh ya tadi saya belum bilang adanya tenderness bedanya kalau OA itu jarang OA itu jarang ada tenderness tenderness itu kayak rasa hangat atau kenyal gitu jadi kalau kita pegang bagian sebinya itu kayak ada rasa hangat dan kenyal itu namanya tenderness nah biasanya pasien goat sama rheumatoid artritis dia itu punya ini tenderness ini sering mengalami tenderness cuman ya itu kalau secara 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 apa ya detail untuk membedakannya susah karena kalau dilihat dari luar bentukannya sama bedanya kalau di rheumatoid karena penyakit autoimun terus kalau misalnya kalau goat itu karena tingkat apa ya saya lupa tingkat urin tingkat urin di dalam darahnya itu makning good answer Lydia untuk intervensinya makanya tadi saya nggak terlalu banyak cuman ngasih contoh besarnya aja karena untuk intervensinya kurang lebih sama yang membedakan tadi mungkin kalau Lydia kenung pasien RA atau good bakal lebih banyak fokus ke ngurangi nyeri sama odem nya terlebih dahulu atau tanda-tanda inflamasi baru kasih exercise tapi kalau di pasien OA jarang ada inflamasinya jadi mungkin si Lydia bisa ngasih exercise ataupun manipulasi ke pasiennya langsung misalnya kayak gitu PJnya siapa ya Handifa ya Han ini iya ibu Han jam 7 ada kelas gak 7 7 malem 7 malem iya tidak ada ibu masukin jadwal praktikum saya ya praktikum bu iya jadwal praktikum saya jam 7 praktikum saya bentuknya kuis bisa dikerjain maksimal saya tutup sampai tanggal 20 April kalau gak salah kelas kalian soalnya yang paling terakhir jadi jadwalnya nanti jam 7 tapi bisa dikerjain maksimal sampai 20 April gitu ya soalnya kalau MNB kan jadwalnya ada banyak takutnya nanti kalau setelah ini kamu nyari jadwalnya kesusahan jadi mending dimasukin sekarang tapi kalian bisa ngerjain nanti gitu baik ibu berarti untuk praktikumnya niri schedule ke jam 7 ya ibu 7 malam ini kosong masukin situ iya bu kosong ibu berarti deadline-nya tanggal 20 April untuk kuisnya di lensa ya udah saya taruh di lensa baik ibu oke ada pertanyaan lain maaf maaf ibu sedinan ania sosa bila hadir ibu udah gak ada oke kalau gak ada saya tutup pertemuan hari ini semoga saya terlalu yang berpuasa semoga puasanya lancar dan dilipatkan dilipat gendakan pahalanya saya tutup pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh ibu terima kasih ibu